Intro Aplikasi Doctor2Doctor bisa didownload di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol Register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Assalamualaikum Wr. Wb. Sekarang sudah jam berapa ini? Setengah dua, dua kurang seperempat. Kita pritom mulai kemarin ini terus, tapi tidak apa-apa supaya bisa dibawa pulang. Sebab pritom diperkirakan 22 persen karena rata-rata di Indonesia. Jadi untuk lebih memantapkan, kali ini kita punya tiga pembicara. Wah saya kiranya mantap semua nih. Dr. Tauhid Islam, Dr. Rima, wah ini dari Jakarta. Sama Dr. belum pulang ke Solo ini. Dr. Adrianus. Baik, untuk management of preterm birth. Masing-masing pembicara, sudah kira 20 menit. Kami panggil dulu pembicara pertama. Ini dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur sekarang. Dari Madiun. Dr. Tauhid, silakan maju ke depan. Saya kira Dr. Tauhid dari Surabaya, Madiun. Sekarang ada di Madiun. Baik. Beliau akan membawakan judulnya adalah General Management of Preterm Birth and Timing of Delivery Evidence Base. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Eri. yang akan memoderatori sesi ini. Yang terhormat para guru besar, para senior, para sejauh sekalian. Sedianya seharusnya yang memberikan materi ini adalah yang saya kagumi, Profesor Rumah. Yang kuliahnya sudah kita dengar di Plenary Session kemarin. Cuma karena beliau beralangan hadir, sehingga materi saat ini digantikan oleh saya. sehingga begitu menerima perintah untuk memberi materi ini, saya mencoba menghayati jalan pikiran dari Profesor Rumah. Kenapa begitu? karena sejatinya kontroversi di bidang manajemen preterm ini sangat tajam. Sangat tajam sehingga nanti akan kami tunjukkan, sehingga kita harus menentukan di sisi mana kita akan menerapkan ini pada praktikal praktis kita sehari-hari di daerah masing-masing. Jadi sebagai pendahuluan, kita mulai dengan definisi itu banyak boxes. Yang sepertiga, atas itu saya ambil dari WHO, Yang setengah kebawah itu diambil dari acok. Too many boxes. Jadi preterm ini dibagi-bagi mulai dari perifiable period, 20 sampai dengan 24, 6 per 7. Kemudian ada istilah extremely preterm, very preterm, moderate preterm, kemudian late preterm, early term, full term, dan sebagainya. Nah izinkan kami untuk kalau dibahas satu-satu kotak yang satu persatu ini, tentu tidak akan cukup waktu kita, sehingga kami izinkan untuk meng-cluster. Bahwa ini akan kami jadikan satu cluster, kemudian ini akan kita kritisi nanti, kemudian baru kita masuk ke intinya yang di sini. Jadi dokter sekalian yang saya hormati, mengapa ada pembagian late preterm dan early term? Karena kita berangkat dari sebuah data epidemiologis, bahwa ada fenomena USIP pada neonatal mortality, antara 37 minggu sampai dengan 41 minggu. Ini penelitian di Amerika oleh Reddy dan kawan-kawan pada tahun 2006. Ternyata mortality yang paling rendah ada di kelompok 39-40 minggu pada berbagai macam race. Pada berbagai macam race. Sehingga dia sebut ini sebagai USIP. Nah artinya, meskipun kita mulai dari kemarin, kita definisikan preterm itu sebagai persalinan di bawah 37 minggu, ternyata membawa konsekuensi bahwa mortality rate-nya itu masih cukup tinggi. Kemudian menurun pada 38 minggu, dan paling rendah di sini, dan kemudian dia naik lagi pada 40 dan 41 minggu. Mengapa demikian, kalau kita kembali back to basic pada fatal development, khususnya pada sistem respiratori, tidak perlu kita mulai dari awal, tapi mohon fokus pada bahwa alveolarisasi itu memang selesai pada 36 minggu. Selesai pada 36 minggu, hanya saja maturasinya pada human development itu variasi sekali. Pada hewan coba, misalkan mice, kita bisa kendalikan, variasi itu bisa kita kendalikan, sehingga kita bisa mendapatkan data bahwa maturasi alveol pada hewan coba itu selesai di 37 week. Tapi tidak dengan human. Human, maturasi alveol ini start pada 36 minggu, tapi dia terus variasi. Ada yang selesai di 37, ada yang selesai di 38, bahkan dikatakan di sini sampai dengan childhood pun tidak selesai-selesai. Ini variasi. Karena target jumlahnya adalah ini yang akan dikejar. Oleh karena itu, tidak heran, kalau kita melakukan cesar and section termination pada di atas 37 minggu, tiba-tiba besok paginya sejawat spesialis anak itu menyampaikan berita kepada kita, Dok, bayinya kemarin terpaksa kita sipet. Loh, kenapa begitu? Bukannya lahirnya upgar skornya sudah 89 begitu ya. Bayinya sehat, bugar, tidak ada resustasi apapun, tidak ada comorbid apapun. Kemudian muncul diagnosis yang aneh-aneh gitu ya. Transient tachypno of the newborn. Kemudian bila ini memburuk, secondary, kemudian terjadi primary pulmonary hypertension of the newborn. Dan bila ini memburuk, kemudian tiba-tiba saja kabarnya bayi kita meninggal, yang tadinya dilahirkan dengan upgar skor yang baik. Nah, mengapa itu terjadi? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa lung maturation probably memang start at 36 minggu, tapi ada banyak sekali variable pada human, extend to term, yang dimaksud adalah tentu fully term pada 39 minggu. Nah, apa bedanya? Membandingkan antara labor versus cesarean delivery, pada labor, fatal itu mengalami suatu stressor pada masa pre-labor, kalah satu, kemudian kalah dua, dimana ternyata pada masa pre-labor itu ada peningkatan dari katekolamin dan peningkatan dari kortisol. Kortisol pada lung maturation, pada fase pre-labor, dia bermanfaat untuk mengurangi sekresi cairan pada alveol, kemudian katekolaminnya berperan untuk meningkatkan aktif sodium transport dari endotel alveol. Terus dengan demikian, pada persalinan normal per vaginam, shifting dari fluid-filled alveol ke air-filled alveol itu terjadi secara gradual bertahap, sehingga kemudian pada saat bayi dilahirkan, dia menghirup oksigen, alveolnya sudah bersih dari cairan. Tidak demikian dengan cesarean section delivery, shifting ini tidak berjalan secara gradual, berjalan secara tiba-tiba, kondisi yang lain disebutkan ini sebagai wet lung, jadi paru-paru yang basah. Paru-paru yang basah dilahirkan, dia tidak bisa menerima oksigen. Oleh karena itu jangan heran bahwa late pre-term and early-term infants can have neonatal morbidity despite, walaupun dia menunjukkan maturasi paru yang baik, atau dengan upgar skor barangkali baik. Yang agak spekulatif, yang agak spekulatif adalah pendapat yang ini. Dia mengatakan bahwa jumlah cairan yang ada di alveol paru-paru itu kira-kira mencapai 62 persen dari plasma volume fetus. Nah, kemudian, karena dia harus menjalani cesarean delivery, di mana di dalamnya ada intubasi, ada ventilasi, ada kristaloid challenge, memberi tambahan kira-kira 25 cc per kilogram beratnya fetus, akhirnya fluid fill di alveol itu tidak bisa dikuras dengan baik. Sehingga fenomena wet lung ini pada cesarean delivery dikatakan menjadi lebih berat. Dan dengan demikian, apa rekomendasi kita? Di sinilah kita mulai melihat banyaknya kontroversi dalam manajemen preterm. Yang pertama, box yang pertama, kluster yang pertama adalah kontroversi pada 34.0.7 sampai dengan 38.6.7 yang disebut sebagai late preterm dan early term. Porto, dengan penelitian pada tahun 2011 menyatakan no benefit of antenatal corticosteroid to prevent respiratory complication pada 34 dan 36 week. Tidak ada benefit menurut Porto. Yang kontroversi dari Porto adalah Starfield pada tahun 2005 menyatakan bahwa ini diteliti pada elective C-section 37 sampai dengan 39 week. Jadi sengaja memang dia memberikan corticosteroid elective C-section pada 37 sampai dengan 38 week. Mendapatkan hasil bahwa antenatal corticosteroid for elective C-section ada keuntungannya untuk mengurangi insiden respiratory distress akibat wet lung. Sehingga apa yang bisa kita pelajari di sini ACOC dan juga SMFM HKFM-nya Amerika membuat sebuah rekomendasi consider consider itu bukan mandatori tapi consider silahkan memberikan single course corticosteroid untuk 34-36 minggu atau bila memungkinkan tunda elective C-section itu sampai dengan full 39 week. Itu untuk cluster yang pertama. Kemudian kami ingin berpindah ke cluster yang kedua yaitu ini perifiable masa apakah ini gitu ya diantara 20 minggu sampai dengan 24 6 per 7 weeks. Dokter sekalian yang saya hormati kita bicara viability awalnya sebetulnya viability itu adalah bahasa hukum pada dimulai pada tahun 1973 Roy Wadde itu adalah pejuang pro-choice dia berjuang untuk melegalkan abortion di Amerika ini adalah tokohnya sehingga pemerintahan Amerika harus mengundangkan karena ini adalah masalah hukum harus memasukkan itu pada undang-undang sehingga diundanglah semua pakar begitu ya batas viability dimana abortion diizinkan itu berapa sih apa sih definisinya gitu ya didefinisikan untuk untuk keperluan hukum adalah is the potential of the fetus to survive outside the uterus after birth baik itu secara natural maupun induksi yang penting adalah ini yang saya tebelin when supported by up-to-date medicine artinya ikhtiarnya harus maksimal ikhtiarnya harus maksimal dengan sebaik-baik pengetahuan yang ada pada saat itu dengan sebaik-baik sarana-prasarana yang dimiliki pada saat itu up-to-date medicine terus dengan demikian kalau definisinya seperti ini maka viability will be will be different in different parts of the world setuju ya setuju kan kira-kira dan harus ditetapkan oleh negara harus ditetapkan oleh negara diberi batasan bahwa limit viability itu adalah apabila 50% fetus ini diperkirakan akan bertahan tapi dengan syarat kalau cuman hidup aja kan tidak bagus gitu 50% kemungkinan hidup tapi harus long term survive tidak bisa waktu habis waktu habis kok cepat sekali ya mohon tambahan waktu prof 50% chance of long term survive outside the mother womb just dengan demikian Indonesia tidak ada di sini ya jadi batasan 24 weeks itu belum kita tetapkan konsekuensinya konsekuensinya adalah ini kalau kita menemukan kasus 24 weeks di negara kita bukan di negara Amerika akankah kita melakukan resusitasi pertanyaannya mau kasih kortikosteroid mau kasih magnesium sulfat ada tempatnya tidak toko litik di sini sebab semakin ke sini misalkan kita ambil cut off di sini itu hanya 1% yang survive di sini hanya 0% yang survive sehingga menurut saya ini adalah red area red area jangan sampai pasien-pasien anda semua pasien-pasien kita prematurity labernya itu jatuh di red area ini enggak bakal selamat deh kan gitu ya bahasa sederhananya lalu apa yang harus kita lakukan supaya tidak jatuh di red area maka kita saya ingin mundur agak kehulu yaitu pada 16-24 minggu hanya diperuntukkan bagi mereka yang ada histori bahwa dulunya pernah mengalami spontanis return birth maka american college dan fatal medicine nya amerika merekomendasikan merekomendasikan transvaginal cervical length assessment ini yang terus didengung-dengungkan oleh profesor rumah sejak saya pertama kali mendengar kuliahnya di bandung beliau sangat concern sekali dengan cervical length measurement dimulai pada 16 minggu pada kelompok ini kemudian acok akhirnya membuat suatu kesimpulan untuk singleton tidak untuk multiple memiliki riwayat history preterm sebelum 34 minggu diukur cervical length nya pada 16 minggu ketemu kurang dari 25 mm kemudian usia hamil pada saat dilakukan evaluasi ini adalah masih kurang dari 24 minggu maka cirklet may be considered profesor rumah menambahkan dengan progesteron kombinasi cirklet dengan progesteron tapi acok hanya merekom cirklet maybe consider 5 menit lagi ya prof nise sama nise dengan tegas pada tahun 2019 offer tawarkanlah vaginal progesteron dan profilaktik profilaktik ini berarti pada kelompok yang belum terjadi cervical cirklet nah profesor rumah agak sedikit jengkel rupa-rumahnya pada acok jangan lihat buletin pada tahun 2012 karena pada buletin 2012 acok masih sepaham dengan profesor rumah tapi pada 2016 terbitan 2016 baik acok maupun fetomateralnya Amerika tidak merekomendasikan cervical length measurement alone dan fetal fibronectin alone tapi kalau kombinasi silahkan consider kenapa karena acok berpendapat bahwa fetal fibronectin positif predictive value-nya rendah dia hanya bermanfaat bila negatif predictive value-nya tinggi jadi kalau kita mendapatkan fetal fibronectin negatif itu lebih bermanfaat berarti pasien ini bebas dari ancaman pre-term daripada kalau kita mendapatkan hasilnya positif acok bilang belum tentu dia akan pre-term labor pada kurun waktu 7 hari maupun sampai dengan 2 minggu that's why alasannya mengapa acok tidak meratifikasi pada terbitan tahun 2016 tapi berbeda dengan profesor rumah profesor rumah ada pada kelompok bergela bergela dan profesor rumah itu satu pendapat bahwa pada mereka yang terancam partus prematurus iminen dengan kriteria semacam ini kurang dari 3 cm pembukaannya kontraksinya kayak begini cervical length antara 20-30 mm fetal fibronectin jawabannya yes itu akan sangat membantu bahwa pasien ini akan mengalami pre-term labor dalam 7 hari maupun dalam 14 hari sehingga dokter-dokter sekalian bila anda mendapatkan algoritm sudah pasti bukan dari acok acok 2016 tidak mengeluarkan algoritm sama sekali algoritm ini pasti anda temukan dari bergela yang seide dengan profesor rumah seperti ini karena waktunya sudah habis silahkan dibaca sendiri alurnya seperti ini hanya catatan saya barangkali karena ada Pak Lurah disini Profesor Eri barangkali bagaimana algoritme ini bisa praktikal dipakai oleh kita karena pembicara yang kemarin sudah menyatakan dokter Ali Sungkar bahwa fetal fibronectin tidak tersedia andaikan masuk Indonesia harganya pun mahal sehingga barangkali ini harus dimodifikasi supaya bisa kita pakai untuk praktek sehari-hari ada perdebatan yang menarik antara acok dengan kelompok bergela dan fetomaternalnya Amerika mengapa mereka tidak mengeluarkan algoritme tentang pemerisaan cervical length dan fetal fibronectin karena ada tiga data yang diajukan data pada tahun 2014 2016 tinggal satu menit lagi satu menit lagi matur Ternyata kalau kita routinely melakukan pada kelompok yang low risk melakukan cervical length measurement dan pemeriksaan fetal fibronectin case finding rendah banget dari sekian yang diperiksa hanya ketemu 1,1% dari sekian yang diperiksa hanya ketemu 2% dari sekian yang diperiksa hanya ketemu 0,89% jadi kelompok ini angka yang dilihat adalah case finding jadi percuma dong percuma kita routinely routinely memeriksa ini pada kelompok low risk tapi yang menarik bergela bergela pada up to date up to date yang di yang di update pada tahun 2019 saya lupa menyampaikan bahwa pada kelompok society fetomaternal ini bergela juga ada tapi dia bukan autor yang utama bergela juga ada artinya berarti dia sebetulnya kalau ikut tanda tangan dia setuju tapi di publikasi yang lain dia berpendapat lain bergela berpendapat lain bahwa ada manfaat pada rutin universal versus selective cervical length screening bergela bertahan pada pendapat bahwa iya itu bisa mengurangi incidence dari spontaneous britain birth 4,8 versus 4,0 1,3 versus 1,0 menariknya daftar kepustakaan ini saya kejar ternyata mereka yang berpendapat berbeda itu satu publikasinya jadi ini menarik satunya bilang tidak perlu satunya bilang perlu tapi referensinya satu yang satu melihat pada case finding rendah yang bergela kelompok bergela dan profesor rumah melihat bahwa meskipun case finding rendah tapi masih ada manfaatnya ini lihat jadi publikasinya satu dipakai oleh dua pihak satunya bilang percuma satunya bilang bermanfaat ini sangat menarik ini seperti melihat corona satu dengan kacamata optimis satu dengan kacamata ketakutan yang luar biasa baik masih ada saya kira sudah ada satu lagi prof satu lagi sehingga kalau ada algoritme maka ini pasti bikinnya bergela pada kelompok profesor rumah ya dia masih menganjurkan rutin memeriksakan cervical length dan fatal fibronectin next sebelumnya take home message untuk kelompok late preterm dan kelompok early term sebaiknya adalah plan elective cesarean section itu pada full term 39 week antenatal corticosteroid for elective cesarean section yang dimaksud adalah di atas 37 minggu consider consider itu mau anda berikan terserah mau tidak diberikan juga boleh American College hanya meratifikasi cervical length measurement pada kelompok atris pada kelompok atris sedangkan yang the issue of universal routinely universal transvaginal ultrasound cervical and screening still objek of debate terima kasih baik terima kasih terima kasih Terima kasih.